Oke Halo YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel di Jawa Cembernik Mohon maaf belakangan ini saya agak terlambat bikin videonya ya Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alarm custom ya Yang tentunya sudah dipasangin di motor di depan di hadapan saya ini Ya motornya adalah Satria FU FI ya Di sini ini tahun 2019 FI Dan untuk alarm customnya saya taruh di sini Oke ini ada beberapa kabel yang sudah saya sambungkan Langkai di sini ada kabel ke min plus aki Kemudian ada ke kabel kontak juga untuk sensornya Kemudian di sini ada dua kabel disambung ke positif Sain kiri dan sain kanan Kemudian satu lagi itu disambung ke kabel positif pulser Adanya di sebelah kanan mesin disini ya Ada soket Sebelah kanan mesin Untuk positif kabel pulser Oke dari Cara kerja alarm custom ini Sehingga saya buat Misalkan kunci kontak juga bobol Maka mesin tidak akan dapat dihidupkan ya Electric starter masih bisa menyala Namun motor tidak akan dapat hidup ya Sama kalau dipakai kick starter juga pasti tidak akan menyala Dan setelah tidak menyala Maka selama dalam 10 atau 12 detik Tidak menekan tombol sensor Maka alarm dari buzzer yang sudah menjadi fiturnya akan berbunyi Yuk kita coba Kita nyalakan dulu Ini tidak ada reaksi apa-apa Kita coba nyalakan Oke motor tidak nyala Dan Alarm pun berbunyi Coba Kita kick starter Tidak nyala Oke lumayan Ini alarm bunyi ya Oke untuk Bagaimana untuk cara Menghidupannya Sekarang kontaknya kita matikan Dan untuk sensornya disini Saya memakai tombol ini ya Oke bisa teman-teman lihat Ini tombolnya keren sekali Ini PNP ya Ini banyak di toko online Kalau teman-teman mau ini 30-50 ribuan Jadi tinggal nyalakan kontaknya Seperti ini Dan kita tekan tombol merahnya Oke alarm nyala dua kali Bip-bip Itu tandanya mesin sudah siap dinyalakan Oke sekarang kita coba nyalakan Oke mesin sudah berhasil menyala Seperti biasanya ya Lampu sen juga berfungsi normal Kanan Kiri Oke dan ketika dimatikan Alarm akan bunyi sekali Itu menandakan Motor udah Keadaan Automatis Terkunci ya Dalam arti Jika dihidupkan kembali Motor tidak akan Bisa dinyalakan Sembarangan Harus menekan tombol ini Terlebih dahulu Ini hanya buat simulasi aja Nanti kalau udah Tombolnya nanti saya pindah Kalau udah bikin video Saya pindah ke tempat Kita sesukain Sesuaikan Yang kira-kira terjangkau Tapi Tidak terlalu publikasi Oke Seperti itu Cara kerjanya Tekan sekali Oke Bip-bip Nyala Dan kita nyalakan Oke kita matikan Eh keren ya Oke sekarang Kita simulasikan Misalkan kita Motor Kita Markir ya Kita tinggal Dan Mencoba ada yang Membobol Motor seperti ini Misalkan Berhasil Dibobol Seperti itu Dan itu pastinya Motor tidak Dapat dihidupkan Dan Dari Kontak Dinyalakan Itu akan menghitung Sekitar 10 detik Maka alarm Akan berbunyi Nah seperti itu Dengan seperti itu Bisa menghambat Dari sesuatu hal Yang Tidak kita inginkan ya Oke Saya membuat ini Buat Rekomendasi Aja ya Barangkali Teman-teman Ada yang Mau Pasang Itu untuk Membuatnya Sendiri Nanti untuk Pembuatannya Ini Linknya Saya sertakan Di deskripsi Ini Dengan Bahannya Di dalamnya Ada Relay Dan Sistem Microcontroller Ya Dengan Arduino Gitu Oke Keren Ini Kayak Onda Vario Oke Kita Nyalakan Oh Hasil Sendiri Tapi Kualitas Juga Bagus Oke Kita Matikan Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan buat Teman-teman Yang Mau Coba Coba Membuat Sendiri Nanti Skematik Dan Code 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 Saya Siapin Ya Linknya Ada Di Deskripsi Oke Dan Nantikan Juga Untuk Kemasangan Aksesoris Lainnya Di FU Ini Nanti Saya Akan Membuatnya Satu Buah Lampu Belakang Yang Tentunya Dengan LED 8 titik Tapi Dengan Nyala Yang Berbeda Oke Jangan Kemana-mana Panteng Terus Dan Nyalakan Juga Nyalakan Dulu Itu Tombol Subscribe Nyalakan Juga Tombol Lonceng Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Apa Yang Saya Upload Video Terbaru Nantinya Oke Sekian Dulu Perjumpaan Kali Ini Semoga Teman-teman Sehat Selalu Dan juga Enteng Rezekinya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai Sampai Terima kasih telah menonton!